Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin teman saya dari Palestina, namanya adalah Muhammad Ziyad Ash-Shurafa Itu nama-nama kamu ya? Muhammad Muhammad Ziyad nama ayah saya Ziyad nama ayah? Ash-Shurafa nama keluarga Nama keluarga, berarti kalau dipanggil Muhammad Yang terpuji Subhanallah Ya, oke jadi Muhammad ini Kalau di Palestina tinggalnya di mana? Di Gaza Di Gaza ya, kita mau coba-coba ngobrol dengan Muhammad tentang Gaza Kita semua banyak tahu tentang Ada beberapa konflik di Gaza Kita mau coba cerita dulu Bahwa Muhammad ini datang ke Indonesia karena beasiswa Dan dia adalah salah satu mahasiswa di Universitas Lampung Di jurusan komputer ya? Di komputer Dan ini tahun ke? Satu Tahun pertama Ya, jadi Karena alasan beasiswa Makanya Muhammad datang ke Lampung untuk belajar Sementara keluarga masih ada di Gaza ya Ya Muhammad Saya ingin tahu Kamu tinggal di Gaza itu dari lahir ya? Iya Sampai dengan sekarang Satu tahun yang lalu Berarti Hampir 19 tahun kamu di Gaza Iya Di jalur Gaza Iya Ada beberapa kejadian gak disana yang membuat Muhammad itu tidak pernah lupa keadaan disana? Keadaan disana? Iya Ada pernah Muhammad melihat sesuatu gitu yang sampai sekarang itu tidak bisa lupa gitu? Ada empat perang saya tidak bisa lupa Empat perang? Empat Ada satu perang Barang? 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 Barang itu apa ya? Perang Oh perang Perang? Yang dua lagi Tapi susah ketika ada perang semua Masuk rumah Iya Semua masuk rumah Apa kan? Tidak bisa jalan Iya Susah-susah banget Pada saat terjadi perang disana Situasi kamu itu masih sekolah waktu itu ya? Iya masih sekolah Sekolah diliburkan atau? Iya harus libur Harus libur Ketika ada satu perang saya dapat UAS bahasa Arabik UAS ketika saya selesai ketika saya ya sudah selesai saya mau pulang ketika saya pulang mereka mulai berang Wow Saya takut Iya Dan itu dari rumah terdengar ya suara peluru Iya Semua Semua Gaza tinggal Kalau ada satu boom di akhir Gaza yang awal Gaza bisa tinggal Karena Gaza itu seperti kota kecil gitu ya Kecil dan suara kuat Iya Ini bukan ini buasa basawat yang Yang melakukan seperti itu Kuat-kuat Iya Kamu pernah melihat pada saat ada orang tertembak atau pada saat ada bom jatuh melihat korban begitu? Iya ada Bisa diceritakan? Tidak Iya Saya nanti nangis Maaf ya Tidak mau ingat Iya Jangan diingat-ingat ya Itu kejadiannya saat kapan? Saat Dua Ratus Dua ratus delapan tahun Dua ribu Dua Dua ribu delapan Dua ribu delapan belas Dua ribu delapan belas Delapan belas Belas Dua tahun yang lalu Dua ribu delapan aja Dua ribu delapan Dua ribu delapan Dua ribu delapan Dua ribu delapan Itu termasuk perang yang lama ya? Iya Yang gelama-lama Yang gelama Iya Tapi mereka sibuk karena ada corona Kalau tidak ada mereka berang lagi Palestina itu luas Gaza itu bagian dari Palestina Iya Kota Gitu ya Sementara banyak kota-kota lain Iya ada Tapi kamu pas kebetulan tinggalnya di Gaza Di Gaza ya Gaza Gaza sangat terkenal gitu ya Iya Dan Berarti kamu Tumbuh Hidup Besar di sana dengan Desingan suara peluru Suara bom Seperti itu Pada sakran Tapi biasa Ketika ada bom Kita segala ketika ada bom Ketika ada suara Kita hidup Biasanya Seperti ini Kita ngobrol Toto Ya Kita sudah biasa gitu Kita duduk hanya Dan melanjut Bicara Oke Karena sudah terbiasa Sudah biasa Sudah tahu Tidak takut gitu Ada bom nyasara gitu Kalau Nanti ada bom di sini Ya Setelah Satu minit Ada mungkin Seratus Orang Sekitar Bom Sekitar bom Untuk lihat Dimana dia Bom Tidak takut Oke Iya Adik-adik Suka takut gak Dengar suara-suara Karena dari masa kecil ya Kalau yang kecil Masa dia Takut Tapi ketika dia Sudah Dewasa Ya Dia yang biasa Biasa saja ya Ya Biasa saja Kamu pernah ketemu dengan Orang yang sedang berperang Di jalan begitu Tidak Tidak Misalkan mau lagi jalan Ya Terus Mereka sedang Berperang dengan Senapan Dengan apa Tidak Israel tidak bisa masuk Oke Di dalam Gaza Kalau Kalau mereka masuk Mereka kalah Oke Jadi Mereka Naik pasawat saja Naik pasawat Jatuhkan bom Ya Mereka tidak bisa masuk jalan Ya Jadi Saya tidak bisa Kalau saya jalan Saya lihat Iya Karena dia hanya Dari pesawat jatuhkan bom Iya Pesawat Atau dari mereka Dari Bom Di Gaza Oke Oke Mamed Kamu Selamat tinggal di Gaza Kan Melihat banyak hal Ya Apa sih perbedaan Gaza Dengan Kota-kota lain Di Arab Gaza Dan kota-kota lain Di Arab Ya Sama-sama Sama-sama Negara Di Arab Oke Mungkin bahasanya Beda eksint saja Oke Ada Beberapa Kondisional Tapi semua Ternah satu Oke Kalau ada Di Gaza Barang Semua bilang Hidup Gaza Hidup Gaza Dan semua keluar Untuk Bantu Gaza Sepertinya Saya Kita Kami Beda kota Tapi satu Palestina Beda kota Tapi satu Palestina Iya Tadi kamu bilang Kalau di Gaza Itu Susah untuk Bekerja Iya Apa yang menyebabkan Susah untuk mencari Pekerjaan Ada Gaza Semuanya Dari awal Sampai akhir Mungkin Setengah jam Untuk Bergi Dari awal Sampai akhir Setengah jam Di jalur Di jalur itu Ada 2 juta Orang Di dalam Di dalam Di dalam Di dalam jalur itu Di dalam Gaza Di dalam Gaza Iya Jadi Siapa yang Maka kerja Iya Jadi Banyak orang Yang tinggal di Gaza Akhirnya mencari Pekerjaan di luar Iya Gitu ya Itu juga yang Menyebabkan Karena tidak ada Sesuatu bagus Di Gaza Karena banyak Dan Israel Tidak buka Jalan Untuk pergi Keluar Jadinya Hidup juga Susah Sepertinya Gitu ya Ayah kamu Di sana Bekerja sebagai apa Ayah saya Bekerja Mobil Dan selama ini Tidak pernah Terganggu Pekerjaannya Karena situasi Gaza Tidak Jadi karena memang Di jalur Gaza itu Dari ujung ini Ke ujung sana Setengah jam Selesai Tapi 2 juta orang Ada di situ Wow Itu padat sekali Sebenarnya ya Iya Dan sebenarnya Pada saat Mohon maaf Kalau ada bom jatuh Berarti korban bisa Banyak sekali ya Korban Iya Iya Mungkin ada Di hal Akhir Setiap hal Setiap Berang Setiap perang Ya mungkin Seribu Atau Dua ribu Setiap perang Seribu atau dua ribu Atau tiga ribu Atau lima ribu Ya guys Saya tidak bisa Bayangin Kalau saya tinggal Di sana Melihat situasi Yang seperti itu Kota yang padat Kemudian Yang ketika tanya Orang Indonesia Mereka Bila Saya 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 mau ke Palestina Saya Kalau saya bisa Ke Palestina Saya mau Tapi Kalau dia ke sana Dia tidak bisa Itu Karena kamu Orang Palestina Dan kamu sudah Merasakan Ya Kalau dia Saya mau Saya mau Saya mau Dia takut Sampai jumpa Sampai jumpa